Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman kembali lagi di youtube channel aku yaitu Dea Ardana Nah di video kali ini aku bakal bahas tentang tata cara pendaftaran SPAN PTKIN Hal ini banyak sekali direkomendasikan oleh para pejuang PTKIN di tahun 2022 Baik itu di WA, di DM Instagram, ataupun di komen youtube yang udah aku buat Nah untuk memenuhi permintaan itu aku bakal bikin video tentang tata cara pendaftaran SPAN PTKIN Sebelumnya jangan lupa like video ini, komen dan juga subscribe channel ini Dan jangan lupa bunyikan notificationnya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar SPAN PTKIN dan juga UM PTKIN Oke kita lanjut bahas tentang SPAN PTKIN dan tata cara pendaftaran SPAN PTKIN Oke teman-teman stay tune Oke lanjut teman-teman aku bakal bahas ke kalian gimana tata cara pendaftaran SPAN PTKIN itu sendiri Nah mungkin dari kalian masih bingung, masih ragu atau bahkan tidak tahu sama sekali gimana tata cara pendaftaran SPAN PTKIN tahun 2022 nanti Nah untuk itu kalian harus simak video ini sampai akhir Jangan di skip dan jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman Nah untuk tahapan tata cara pendaftaran SPAN PTKIN tahun 2022 itu ada dua tahapan Yang pertama tahapan yang dilakukan oleh madrasa, sekolah, ataupun pesantren, tempat kalian bersekolah Dan yang kedua itu tahapan yang dilakukan oleh para siswa Nah apa sih kak perbedaan antara tahapan yang dilakukan oleh siswa dan juga tahapan yang dilakukan oleh sekolah Oke teman-teman letak perbedaan pendaftaran yang dilakukan oleh sekolah dan juga siswa itu terletak dalam perbedaan tata cara pelaksanaannya aja ya teman-teman Oke yang pertama aku bakal jelasin ke kalian pendaftaran yang dilakukan oleh sekolah Yang pertama sekolah bakal melakukan pengisian dan vertifikasi pangkalan data sekolah dan siswa atau disingkat dengan PDSS Hal ini biasa dilakukan oleh kepala sekolah ataupun guru BK kalian Nah yang kedua yaitu kepala sekolah ataupun guru BK mengisi data sekolah dan siswa di halaman SPAN PTKIN Yang ketiga kepala sekolah ataupun guru BK kalian akan memperoleh ID pendaftaran dan juga password Nah hal ini penting sekali karena ID pendaftaran ini akan diberikan kepada siswa yang bakal ikutan SPAN PTKIN Yang keempat yaitu kepala sekolah ataupun guru BK kalian bakal mengisi nilai-nilai kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5 Oke teman-teman dapat disimpulkan bahwasannya ada 4 tahapan pendaftaran yang dilakukan oleh sekolah dalam mendaftarkan siswanya di SPAN PTKIN Yang pertama yaitu vertifikasi PDSS Yang kedua yaitu kepala sekolah dan juga guru BK bakal mengisi data sekolah dan juga data siswa Yang ketiga kepala sekolah ataupun guru BK kalian akan mendapatkan ID pendaftaran dan juga password Yang mana ID pendaftaran dan password ini bakal kalian gunakan untuk pendaftar SPAN PTKIN Dan yang keempat yaitu kepala sekolah ataupun guru BK kalian bakal mengisi nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5 Nah inilah teman-teman tahapan yang dilakukan oleh sekolah dalam mendaftarkan siswanya di SPAN PTKIN Selanjutnya aku bakal jelasin ke kalian tahapan yang dilakukan oleh siswa dalam mendaftarkan diri di SPAN PTKIN Oke teman-teman lanjut aku bakal bahas ke kalian gimana tata cara pendaftaran SPAN PTKIN oleh siswa Nah kalian harus pastikan bahwasannya kalian mendapatkan ID pendaftaran dan juga password dari sekolah untuk login di akun SPAN PTKIN Nah setelah kalian mendapatkan ID pendaftaran dan juga password kalian berhak untuk masuk ke akun SPAN PTKIN Nah apa aja sih yang bakal kalian lakukan di akun SPAN PTKIN Yang pertama yaitu kalian harus memasukkan biodata baik itu biodata pribadi ataupun biodata keluarga kalian Nah yang kedua yaitu siswa berhak memilih program studi minimal program studi yang kalian pilih adalah 4 program studi dengan 2 universitas Kemudian kalian melakukan finalisasi data kemudian kalian cetak kartu dan kalian sudah terdaftar di SPAN PTKIN Oke lanjut aku bakal jelasin tentang program studi dan jumlah pilihannya Nah siswa pelamar SPAN PTKIN itu berhak memilih 2 PTKIN contoh Win Syarif Yaitullah Jakarta dan Universitas Sunan Kalijaga Nah setelah kalian memilih 2 universitas kalian berhak memilih 4 program studi Maksudnya di 2 universitas itu kalian berhak memilih masing-masing 2 program studi Contoh tadi kalian memilih Win Syarif Yaitullah dan kalian berhak memilih 2 program studi seperti hukum keluarga Islam dan juga hukum pidana Islam Nah untuk Win Sunan Kalijaga kalian juga berhak memilih 2 program studi seperti contoh bahasa Arab ataupun ilmu hadis Nah itu ya teman-teman intinya kesimpulan dari pendaftaran yang dilakukan oleh siswa Yang pertama siswa mengisi biodata, yang kedua siswa membeli program studi, yang ketiga siswa melakukan finalisasi data, dan yang keempat siswa melakukan cetak kartu SPAN PTKIN Oke teman-teman sekian video dari aku dalam rangka menjelaskan tahapan pendaftaran SPAN PTKIN yang dilakukan oleh sekolah dan juga yang dilakukan oleh siswa Nah untuk kalian boleh rekomendasi video apa lagi yang harus aku buat tentang SPAN PTKIN dan juga UM PTKIN Nah sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like dan juga komen, dan jangan lupa punyikan notificationnya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar SPAN PTKIN Nah aku juga menyarankan ke kalian untuk follow IG Ambit PTKIN karena disana aku menyediakan berbagai macam tryout dan informasi seputar SPAN PTKIN Aku berharap kalian enjoy dan juga video ini bermanfaat untuk kalian Sekian dari aku, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.